gus jenengan saya, buatan lho saya gak pernah narik dan saya personnya abah saya, saya itu aku ini undangan ini gak apa-apa, kok prank loh gak apa-apa abah saya itu bilang kayak gini ini gak ceritanya ya? gus jalan nyuruh saya, ini cerita ini cerita, ini wulan dulhijah, pokoknya weh intinya pengajian ini wulan dulhijah ini ngelakonan api aku liane tak wacane sesok malam jumat ya kenapa saya kok bisa seperti itu, emosi ngelakonan masalahnya kulau ini penuh perjuangan dibully ya aku, dibully keliwat saya itu dulu sebelum menjadi tukang ngaji seperti ini ayah saya itu sering menceritakan almarhum Mbah Yasin jadi dulu itu ada mubalik gejala mazhur namanya Mbah Yasin dari Militar beliau itu keramat luar biasa kalau ngaji jamaahnya ngetut nih kabih tau kalau ngaji jamaahnya ngetut kabih lah hebatnya ayah saya yang fotonya paling utara itu sebelum saya itu seperti ini abah saya itu bilang kayak gini le bian, bun mari jamaah setiap habis jamaah itu nimbali kulau padahal kulau tasik nakal saya dulu anak racing anak racing alah kalau balapan rai-rainya anak-anak ini saya sikat itu promotornya gus jalal ini iya saya naik motor dulu kenceng saya gak hobi mobil saya motor dulu makanya pundak saya ini kan agak gini saya pernah jatuh tapi gak bilang orang tua saya tapi gak masalah petarung iya saya racing tapi sekarang naik motor bahan terang gak berani takut-takut wis rodo kedi saya kikelingan anak bucu kip bucuku ya cik nom ayu pisan lah ini ya iman-iman iya tau iya tau lah akhirnya kulauin abah saya itu gak tau keramat abah saya itu hebat karena abah saya itu paling takut dengan kakek saya yang putunya di tengah itu saya itu pernah diceritani abah abah itu hobinya itu teng tegalan ngontrol ini gila ladang abah itu selalu bilang kulauin itu nggumun ketika ibu saya itu duko-duko marah coro bahasaan yang orang saiki nawa nawa su-nesu abah saya itu selalu diam gak pernah bales katanya abah gus jalal katanya abah itu apa abah kan kalo tangkleti jalan kan ibu ngureng-ngureng jalan kok gak tau nawa su abah orang kulauin pengen ngewangi jalan kan kata abah saya nopo katanya yai khalid ini ini kupengkui mesti ada suara suara ini abahmu menengueji 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 selalu nonton ini ini aku tira kata abahku loh jadi mulaknya sampean ini orang lanang-lanang yang pengen keramat bujumu kenyeo kayak apa meneng loh jadi jadi wali rata-rata wali bujunya kenyeh-kenyeh dan tidak lah bujuku yang meneng mulaknya aku rada anggel jadi wali nah bujuku aku aku turu yang gugah rawani yuk pol gaduk yang dijawel kacu e suk gujala gedeg-gedeg aku denger mas aku ini gergeten punya bengajin yang saya dengerin gergeten aku nah ini cerita laman tuh niku ayah saya selalu bilang gini loh ini kan kalau dilogikan gak wajar ini saya ini umur 30 tahun 30 tahun besok september ini loh 30 tahun jadi kan harus ngadu mobil wah 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 guyon 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 lah itu jenderal wisnu iya ayah saya itu gitu lah ayah saya selalu bilang seperti ini habis jamaah adam rinyo datim bian almarhum pak yasin kuikiyai keramat pidatuni luar biasa padahal pulau ini ku jadi tukang gelanan montor saya gak nyongkok nyapa abahi kok mesti ngomong 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 biyan ya ya yasin mbah yasin ini salah satu tirakat dan ini mari ngaji itu amplop orang langsung dibuka lalu pulipun toba langsung dilebuk nih lemari ngomong ngelumpuk ini butuh lagi dibuka tujuannya apa agar tidak timbul penyakit ha hati semisal gus jalal dilalah kini ngeden ngeden nyangoni miksatus dilalah sapa ngko pak didik apa piyengono dilalah ngeprank kulo apa dilalah siapa lagi mas gundul ngundang aku wah ketara ini kuwandel dibakna rongewunan lah ini kulo ini langsung buka kan jadi penyakit hati saya jadi benci makanya gus idem itu walaupun diundang siapa saja durasi waktu ngaji ku ini podoh pokok sepikirnya penak mikirnya penak aku panggasuhi tenanan nih ku kemudian dulu ini youtube-youtube pokok sepikirnya kira ngejak gelut mikirnya ngejak gelut tapi ini kaya yang tekanan dinding ini masya Allah aku ngomong itu udah ngising aku yang ngamuk-ngamuk tenan loh oke lah tapi ini sepikirnya ya penak kaya biji hunter ini penak ini horek ya kaya kompak kaya nopo maleh bolo-bolo ini ku nah ini kulo bertahan lah kulo ini sampe detik ini saya gak tau gus jalan jadi kalau ngasih merumpuk ini lagi tak buka jadi gak tau kulo ini kumo di prank uang yenek nge-prank kulo karena ini kuantil tiba-tiba ngeunan terlung atas jadi gitu ke bengsini sentik berni orang apa-apa sepikirnya aku ya raruh kuih kome sobong itu raruh ini kiro-kiro ya kelingan orang-orang tapi aku raruh tapi akhirnya diundang sobong malah gelam nah ini ku nekdawi abah kulo ternyata setelah itu abah saya sedoh saya menjadi seperti ini malah gelam kulo ini terlahir dari orang-orang hebat sepertinya saya tidak hebat jenderal tapi seperti jenderal jenderal wisnu saya yakin orang tuani panjenan mesti orang hebat akhirnya jenderal menjadi orang hebat seperti ini alhamdulillah ya Allah muka-muka kabih yang hadir yang ingin jadi jenderal iso keturutan kok jenderal wisnu yang ingin jadi kapten pelaut luar biasa seperti pak didik semoga diijabah malam hari ini ingin jadi manajer ripsol kados Om Jeffrey semoga tercapai cita-citanya ya Allah luar biasa luar biasa kita dihadirkan malam hari ini masya Allah banyak orang luar biasa pak teguh ini juga luar biasa sekarang ini jabatannya double beliau ini selain babin juga kasat intel pak kasmit ini kemarin kesini mengantarkan teman-temannya minta jadwal ya Allah luar biasa pak babin sah kanti babin mas saya terima kasih sudah ikut serta mengamankan terima kasih semuanya moga-moga belitar kita tambah aman tambah aman ya Allah kalau di pingin bareng kali Habib Jakfar bocah-bocah kuih gayeng kuih ora peduli kuih ST ora peduli kuih JMC kabeh rukun kabeh nyenengi wong siji sing podo kabeh disenengi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ini coba suasananya sudah adem jadi panjenengan ngaji rutinan kalau yakin ini ranjen dengan yang dadi wong mulyo insyaallah anak turunnya panjenan dadi wong mulyo kabeh lho kek abai kusik dam ini rian kusik biya sasa tumpaknya ini dimontor mobilnya gak tau ditumpai bapak kuih murah kaya anak ini oban mobilnya rakyatang silian ya Allah masya Allah ini jamaah yang jauh coba dari mana yang wanita ada ada mana mas bagus terima kasih terima kasih terima kasih